Hai, selamat pagi Kislovers. Senang sekali, saya Alisha Evita bisa hadir kembali menjumpai Anda. Tentunya dalam infotainment kesayangan Kis Pagi, kisah seputar celebrity. Menemani aktivitas Anda, saya akan menyampaikan sejumlah informasi menarik. Di antaranya, rumah mewah Rizky Bilar berhantu, lalu ada Ivan Seventeen yang siap keluarkan single tanpa nama Seventeen. Ada kelanjutan dari video surgi Sela Anastasia, lalu Kistop Isu, dan Marcel Darwin yang selalu ditemani seistri saat syuting. Baru membeli sebuah rumah mewah di kawasan Bintaro, Rizky Bilar merasakan kejanggalan pada rumahnya tersebut. Bilar merasakan rumahnya itu angker karena barangnya berpindah. Seperti apa kebenaran yang diungkap oleh Rizky Bilar? Menjadi satu-satunya personil Seventeen yang masih tersisa, Ivan berencana untuk meluarkan single tanpa memakai nama band yang telah membesarkan nama itu. Benarkah Ivan akan melepaskan nama Seventeen darinya? Sudah lama bergulir, kasus video sur mirip Gisela Anastasia hingga kini masih belum menemukan titik terang. Pihak kepolisian pun belum mengungkapkan hasil forensik siapakah sang pemeran dalam video tersebut. Lantas seperti apa tanggapan Virgon atas kasus yang menimpa Gisela? Sejumlah isu selama sepekan telah kami rangkum dalam kistop isu kali ini. Seperti kasus perceraian Asya Syara, Ruben Onsu yang kaget mobilnya mengeluarkan asap, dua mantan isi Okan Cornelius berdamai serta Fasha Ungu yang baru saja berulang tahun. Pasangan selubur itu Marcel Darwin dan Nabila Faisal seakan tak ingin terpisahkan oleh apapun. Nabila rela menemani suami tercintai tersebut di lokasi syuting. Nabila seakan selalu ingin melalui setiap momen bersama sang suami. Gisela First berbicara tentang momen yang telah dilalui tak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Tentunya banyak sekali perubahan dan tantangan yang telah berhasil kita lewati. Oleh karena itu, momen pergantian tahun ini bisa Kisela First jadikan sebagai perayaan atas pencapaian dan kerja keras kamu di tahun ini. Biasanya kita bisa merencanakan liburan atau traveling sebagai bentuk self reward. Namun tahun ini pasti akan sedikit berbeda. Mungkin beberapa dari kita tidak bisa pergi berlibur dan memanjatkan diri dengan traveling. Tapi Kisela First tidak perlu khawatir, ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan untuk memberikan self reward pada diri sendiri. Bisa dengan bersantai di rumah, membaca buku, menonton film favorit, atau bisa juga makan makanan yang spesial. Seperti Indomie Premium Collection. Indomie Premium Collection yang lengkap dengan topping yang terbuat dari daging dan jamur asli bisa menjadi pilihan yang tepat untuk manjakan lidah kamu dengan kenikmatannya yang premium. Indomie Premium Collection tersedia dalam 4 varian. Ada Indomie Mikritin Rasa Ayam Panggang yang lengkap dengan bumbu untuk kuah terpisah. Lalu ada Indomie Mikritin Goreng Spesial. Indomie Real Meat Pepper Chicken dengan topping irisan daging ayam asli. Dan Indomie Real Meat Mushroom Chicken yang dilengkapi dengan topping irisan daging ayam dan jamur asli. Indomie Premium Collection, kenikmatan premium di setiap rasa. Dapatkan Indomie Premium Collection di minimarket terdekat dan di official store Indomie di e-commerce. Tata rasa kebersamaan kita di Kis Pagi hari ini akan segera berakhir. Sudah banyak orang yang terkena COVID-19 karena tidak memakai masker. Meski dirasa kurang nyaman, memakai masker dapat menjaga tubuh kita dari penularan virus yang mematikan tersebut. Mari bersama kita memakai masker, ajak orang-orang di sekitar kita untuk lebih waspada. Bersama kita lawan Corona. Di Slover selalu menjalankan aktivitas Anda dan sung sayang untuk orang-orang tercinta di sekitar Anda.